Intro Selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Perhatikan disini sudah ada soal yang pertama yaitu 0,6 0,6 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa Perhatikan di belakang koma terdapat satu angka Jika di belakang koma terdapat satu angka ini berarti per 10 Disini sudah terdapat penyebutnya yaitu per 10 Nah, selanjutnya untuk pembilangnya disini kita tinggal turunkan saja angka 6 Sehingga menjadi 6 per 10 Untuk 6 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan Caranya kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama Cari angka yang bisa membagi angka 6 dan angka 10 Angka yang sama ya Angka yang bisa membagi habis keduanya adalah angka 2 Maka kita bagi keduanya dengan 2 Jadi jika pembilangnya dibagi 2 Maka penyebutnya harus dibagi 2 Tidak bisa angka pembagi untuk pembilang 2 Kemudian untuk penyebutnya dibagi 5 Tidak bisa seperti itu, harus sama Kita bagi 6 dibagi 2 sama dengan 3 Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5 Sehingga hasilnya menjadi 3 per 5 3 per 5 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi Maka 0,6 Bentuk pecahannya menjadi 3 per 5 Selanjutnya yang kedua 0,02 Kita akan ubah menjadi pecahan Perhatikan di belakang koma terdapat 2 angka Kalau soal yang pertama terdapat 1 angka berarti persepuluh Nah untuk soal yang kedua terdapat 2 angka berarti perseratus Nanti jika terdapat 3 angka berarti perseribu Demikian dan seterusnya ya Kemudian untuk pembilangnya Di sini perhatikan hanya ada angka 2 saja yang kita tuliskan Menjadi 2 perseratus Nah 2 perseratus ini masih bisa disederhanakan Kita bagi dengan angka yang bisa membagi habis keduanya Yaitu angka 2 Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 Kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50 Maka hasilnya menjadi 1 per 50 1 per 50 ini sudah hasil akhir tidak bisa disederhanakan lagi Soal yang ketiga yaitu 0,45 Kita ubah menjadi pecahan biasa Perhatikan di belakang koma terdapat 2 angka Berarti ini perseratus Untuk pembilangnya kita turunkan 45 Menjadi 45 perseratus 45 perseratus ini juga masih bisa kita sederhanakan Kita bagi dengan angka yang bisa membagi habis keduanya Yaitu dengan dibagi 5 45 dibagi 5 sama dengan 9 Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20 Sehingga menjadi 9 per 20 Ini juga sudah hasil akhir tidak bisa disederhanakan lagi Maka 0,45 bentuk pecahannya yaitu 9 per 20 Selanjutnya yang keempat yaitu 0,300 Kita akan ubah menjadi pecahan Perhatikan di belakang koma terdapat 3 angka ya 1, 2, 3 Berarti jika di belakang koma 3 angka ini berarti perseribu Kemudian untuk pembilangnya kita turunkan 300 Kenapa 0 yang ada di belakang ini tidak dihilangkan Seperti soal yang kedua Karena 0 nya terdapat di belakang Jika 0 nya di depan Contohnya 0,003 Berarti 0 yang ada di depan tidak perlu kita tuliskan Namun jika 0 nya ada di belakang Harus tetap dituliskan ya Selanjutnya kita akan sederhanakan Caranya kita hilangkan 0 yang ada di atas sebanyak 2 Kemudian 0 yang ada di bawah juga sebanyak 2 Harus seimbang Jika 2 dihilangkan di atas maka di bawah juga harus 2 Tidak bisa dihilangkan 2 di atas kemudian di bawah dihilangkan 3 Sekarang hasilnya menjadi 3 per 10 3 per 10 ini sudah hasil akhir karena tidak ada angka yang membagi keduanya habis Nah selanjutnya untuk soal yang berikutnya yaitu 1,4 Untuk diubah menjadi pecahan biasanya sama seperti soal-soal sebelumnya Perhatikan di belakang koma terdapat 1 angka Ini berarti per 10 Selanjutnya untuk pembilangnya kita turunkan angka 1 dan angka 4 Menjadi 14 per 10 Nah 14 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan Untuk soal yang kelima ini berbeda dari soal yang pertama sampai yang keempat Karena untuk soal yang kelima ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah ya Kalau soal pertama sampai keempat tadi kita sederhanakan dengan cara Kita cari angka yang bisa membagi habis keduanya Angka yang sama ya Nah untuk soal yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut Kita sederhanakan dengan cara kita bagi menggunakan pembagian bersusun atau pembagian porogabit Kita bagi 14 dibagi 10 Kita mulai 1 dibagi 10 1 tidak bisa dibagi 10 Maka kita gabungkan menjadi 14 dibagi 10 Cari perkalian 10 yang hasilnya mendekati 14 atau jika ada yang hasilnya 14 ya Angka yang bisa mendekati yaitu angka 1 1 dikali 10 sama dengan 10 letakkan di bawah 14 Kemudian kurangkan dari belakang terlebih dahulu 4 dikurang 0 sama dengan 4 4 dikurang 0 sama dengan 4 Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0 tidak perlu dituliskan karena berada di depan Kita bagi kembali 4 dibagi 10 4 tidak bisa dibagi 10 Nah jika sudah tidak bisa dibagi lagi Maka angka 4 ini angka yang sudah tidak bisa dibagi lagi kita naikkan ke atas menjadi pembilangnya Kemudian untuk penyebutnya kita naikkan angka 10 Sehingga hasilnya menjadi 1 4 per 10 1 4 per 10 ini masih bisa disederhanakan 4 per 10 ini masih bisa disederhanakan ya Dengan cara dibagi dengan angka yang sama Seperti soal nomor 1 sampai nomor 4 Angka yang bisa membagi habis keduanya adalah angka 2 Kita bagi Kita turunkan terlebih dahulu angka satunya Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2 Selanjutnya 10 dibagi 2 sama dengan 5 Maka hasilnya menjadi 1 2 per 5 Nah 1,4 bentuk pecahan adalah 1 2 per 5 Contoh soal berikutnya yaitu 12,5 Kita ubah menjadi pecahan Perhatikan di belakang koma terdapat 1 angka Ini berarti per 10 Untuk pembilangnya kita turunkan 1, 2, dan 5 menjadi 125 per 10 Nah untuk soal yang ke-6 juga sama Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Maka kita sederhanakan dengan cara kita bagi menggunakan pembagian bersusun 125 dibagi 10 Kita bagi 1 dibagi 10 1 tidak bisa dibagi 10 Maka kita gabungkan menjadi 12 12 dibagi 10 Berarti kita cari perkalian 10 yang hasilnya mendekati 12 Yaitu 1 Kalau 2 sudah lebih ya Karena 2 x 10, 20 Kita kalikan 1 dikali 10 sama dengan 10 Letakkan di bawah 12 Selanjutnya kurangkan 2 dikurang 0 sama dengan 2 Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0 Tidak perlu dituliskan karena di bawah Selanjutnya dibagi 2 dibagi 10 2 tidak bisa dibagi 10 Maka di sini ada angka yang belum kita hitung Yaitu angka 5 Kita turunkan 5-nya ke belakang 2 Menjadi 25 25 dibagi 10 Berarti kita cari perkalian 10 Yang hasilnya mendekati 25 Yaitu 2 2 dikali 10 sama dengan 20 Kalau 3, 3 dikali 10 Sudah 30 sudah lebih Tidak boleh lebih dari 25 Selanjutnya kita kurangkan 5 dikurang 0 sama dengan 5 2 dikurang 2 sama dengan 0 0-nya tidak perlu dituliskan karena di depan Kemudian dibagi kembali 5 dibagi 10 5 tidak bisa dibagi 10 Maka karena sudah tidak bisa dibagi lagi Maka 5-nya kita angkat ke atas menjadi pebilang Kemudian untuk penyebutnya Yaitu per 10 Sehingga hasilnya menjadi 12 5 per 10 Perhatikan 5 per 10 ini masih bisa disederhanakan juga Masih bisa kita bagi dengan angka yang bisa membagi habis keduanya Angka yang sama Angka 5 Sama-sama bisa habis dibagi 5 Selanjutnya kita turunkan terlebih dahulu 12 Kita turunkan 12 Kemudian kita bagi 5 dibagi 5 sama dengan 1 Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2 Sehingga 12,5 Bentuk pecahannya adalah 12 1 per 2 Atau 12,5 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih